Puluhan hektare sawah padi di Kelurahan Rawamakmur, Kota Bengkulu, mengalami kekeringan lantaran tak ada hujan sejak beberapa pekan terakhir. Kondisi ini diperparah dengan saluran irigasi yang tak maksimal. Akibatnya tanaman padi milik petani yang baru berumur satu bulan mengering. Tak hanya itu, tanda persawahan padi juga retak-retak akibat panasnya cuaca. Bila kondisi ini terus terjadi, tanaman padi terancam mati dan petani dipastikan gagal tanam dan merugi. BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu menjelaskan sejumlah wilayah di Bengkulu mulai memasuki musim kemarau. Namun masih berpotensi digoyur hujan meski intensitas ringan. Faktor utama karena ada El Nino, El Nino artinya daerah Pasifik bagian Barat, mulai dari Pasifik Kemenbarat, dari Papua hingga Sumatera itu tidak terdapat sangat sedikit adanya uap air yang menyebabkan terjadi hujan. Karena uap air tersebut bergerak menuju ke wilayah Pasifik Timur. Diprediksi musim kemarau dan berkurangnya curah hujan masih terjadi sepanjang bulan September ini.